Dan berita hari ini datang dari Coach Aji berbicara pentingnya berdialog dalam setiap laga dan beritanya seperti ini Pelatih persebaya Aji Santoso terus megembleng pemainnya jelang melakoni laga melawan Persikabo Tidak hanya sisi taktikal juga fisik, Aji Santoso menyentuh sisi komunikasi antar pemain Hal ini dinilai Aji cukup penting terutama di saat laga berjalan dengan tensi tinggi Dan Coach Aji bilang seperti ini, masih ada 1-2 pemain di tengah lapangan itu diam Artinya diam tidak melakukan komunikasi dengan baik, sebut Aji Santoso Dan melanjutkan, sepak bola itu tidak hanya dengan kaki, tapi dengan mata, dengan telinga, dan mulut Semuanya harus ikut, maksudnya dengan mulut, mereka harus teriak, ngasih informasi ke temannya Minta bola itu saya tekankan, supaya pemain di tengah lapangan ramai ada komunikasi satu sama lain Tegasnya, luar itu Aji memastikan timnya sangat siap melakoni laga menghadapi Persikabo Siap memutus rentetan rekor buruk laga perdana di dua musim terakhir Dan Coach Aji bilang seperti ini, kalau melihat persiapan pemain, mereka sangat siap untuk menghadapi pertandingan pertama melawan Persikabo Nah disini Coach Aji menerangkan bahwasannya pentingnya berdialog, pentingnya berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya Bagaimana permainan sepak bola bukan hanya soal individu, tapi yang sangat penting yaitu komunikasi Semoga para pemain ini yang ketemu kemistri ini, cuma pemain dengan label apapun, tapi dalam pertandingan dia kurang berkomunikasi Tidak bakal jadi, dan dipastikan bakal susah untuk mencari kemenangan Semoga para pemain ini terus bisa menemukan kemistri, terus berkomunikasi dengan teman-temannya Dan terkait dengan tim, Coach Aji menilai tidak ada masalah Dan Coach Aji juga sudah bilang, Persibay sangat siap menghadapi pertandingan melawan Persikabo ini Semoga Persibay diberi kemudahan, kelancaran dalam menjalani setiap pertandingan Yang terbaik, Kanggu Persibay untuk kedepannya Dan berita selanjutnya datang dari Kompetisi Liga 1 akan dibuka resmi hari Sabtu 23 Juli 2022 atau besok Di hari pembukaan ada 4 pertandingan yang digelar dalam waktu beriringan Dimulai dari PSIS Semarang vs Ranusantara pada pukul 15 atau jam 3 sore Lalu di Jawa Timur, ada Madura akan menjamu Barito Putra pukul 18.15 Bersama dengan pertandingan PSS Leman melawan PSM Makassar Lalu pada hari Sabtu ditutup dengan Big Mat antara Juara Bertahan vs Persija Jakarta jam 20.30 Sedangkan Persibay akan menutup pekan pertama hari Senin Anggal 25 bulan 7 2022 pukul 20.30 Jadi rangkaiannya seperti itu Untuk pekan pertama dibagi menjadi 3 hari Hari Sabtu, Minggu, dan Senen Untuk hari Sabtu ada 4 partai Untuk hari Minggu ada 2 partai Dan hari Senen 3 partai Ditutup dengan pertandingan antara Persebaya melawan Persikabo Doakan yang terdekuai Kanggu Persebaya untuk ke depannya Salam Satu Nyali Wani sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb